oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman di video kali ini saya akan membahas tentang burung mantenan lagi ya jadi di depan saya ini sudah ada seekor burung mantenan jantan peliharaan saya ini ya oke burung mantenan adalah burung kicau kecil yang memiliki suara khas ya teman teman ya jadi burung mantenan itu burung kicau kecil ya yang suaranya menurut saya suaranya sangat khas dan nyaring gitu ya burung mantenan ini juga termasuk burung yang lumayan banyak jenisnya ya ada mantenan sepah kecil, mantenan sepah hutan, sepah gunung, ada juga mantenan sepah padang dan ada juga jenis lainnya ya kebetulan yang saya pelihara ini termasuk mantenan jenis sepah kecil jadi burung mantenan sepah kecil ini lumayan cukup bagus ya menurut saya ya untuk dipelihara dia itu memiliki corak warna antara hitam, abu-abu, orange dan putih ya jadi mantenan yang saya punya ini dulu itu dapat ya teman teman ya dapat kalau di tempat saya namanya ngobor ya nyari burung malam hari gitu ya dan alhamdulillah sekarang burung mantenan saya ini sudah full total ya teman teman ya jadi rahasianya ya kalau burung liar yang baru kita dapat itu agar cepat ngefur ya langkah yang saya lakukan itu setiap hari ya saya kasih fur halus itu di tempat pakan kemudian saya tambahkan seperti ulat hongkong atau kroto ya jadi nanti burung mantenan ini akan makan ulat hongkong tersebut ya di atas fur itu lama-kelamaan juga dia akan mulai merasakan kenikmatan fur tersebut ya apabila dia sudah terbiasa maka dia nanti akan fur total jadi untuk pertamanya dulu ya waktu baru dapat untuk perawatannya baru dapat itu burung saya krodong total ya sekitar 3 harian baru saya buka itu saya biasa ini mandikan ya sebenarnya perawatan burung ini itu termasuk gampang ya setiap pagi itu harus kita jemur kita mandikan terlebih dahulu kemudian kita jemur kemudian apabila pakannya sudah habis atau sudah tinggal sedikit kita bisa tambahkan ya kemudian airnya juga kita ganti dengan yang baru untuk air ya jangan ditambahkan teman-teman saran saya ya karena kadang-kadang kan di air itu ada kotoran apa gitu bekas fur yang dia minum itu biasanya bekas furnya jatuh ke air ya jadi lebih baik kita ganti airnya dengan air yang baru kemudian setelah dijemur ya sekitar beberapa menit lah ya setelah kering kita ganteng ya di teras teras rumah seperti itu ya untuk masteran ya kalau burung mantenan sebah kecil ini menurut saya suaranya kayak gini-gini aja ya monoton gitu teman-teman ya kalau dikasih masteran kayaknya gak bakal maksimal ya ini aja saya sudah beberapa kali ya sering dimasterin tetap saja suaranya seperti ini ya gak berubah-berubah jadi kalau burung mantenan sebah kecil ini suaranya itu cenderung monoton ya teman-teman ya seperti itulah cerit-cerit-cerit gitu lah tapi kalau burung mantenan sebah gunung atau sebah hutan itu bisa itu buat dimasterin dia suaranya lebih lebih fleksibel kalau gak salah ya lebih bagus lah intinya lebih bervariasi lebih lantang juga dia ya buat teman-teman yang mau pelihara burung mantenan silahkan ya tinggal pilih apa jenisnya ya kebetulan yang saya pelihara ini jenis burung mantenan sebah kecil dan kebetulan juga di tempat saya cuma ada yang seperti ini ya kalau mau beli mantenan sebah gunung atau sebah hutan mungkin saya harus beli dulu ya di toko burung atau di orang-orang yang ini yang lagi jual burung ya seperti itu teman-teman ya sering-sering santai kali ini mungkin ya jadi buat teman-teman yang hobi burung kicau kecil ya burung mantenan kayak gini ya atau mantenan jenis lain itu saya sangat rekomendasikan untuk dipelihara jadi menurut saya selain bulunya indah itu kicauannya juga bagus teman-teman ya dan pemberian pakannya juga perawatannya juga sangat mudah bagi saya pribadi yang sudah menjalankan kurang lebih ini sudah saya pelihara sudah cukup lama ya untuk pakan furnya ya saya biasa menggunakan fur halus mereknya itu leopard teman-teman bisa nyobain itu ya beli di toko burung fur leopard fur halus itu menurut saya furnya itu sangat bagus ya untuk burung-burung kicau berukuran kecil seperti mantenan, pleci, dan lainnya ya mungkin buat teman-teman yang baru pelihara burung mantenan tetap semangat tetap dirawat burungnya ya apabila burung teman-teman masih belum mau bunyi teman-teman jangan menyerah tetap semangat tetap dirawat dia dengan penuh kasih sayang ya pokoknya tetap semangat buat teman-teman pecipta burung kicau kecil ya terima kasih ya mungkin seperti inilah ya sharingnya ya sharing-sharing santai kali ini mungkin cukup sekian ya buat teman-teman yang mau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya apabila saya bisa jawab nanti saya akan jawab oke terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai semoga ada manfaatnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati